Pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Rengawi, Solo yang melibatkan dua truk. Seorang sopir truk box tewas setelah sempat terjepit kabin yang ringsek usai tabrak samping kanan truk dam. Dari video yang direkam oleh warga, truk box warna putih ringsek pada bagian kabin depan dan masih menempel pada bak samping kanan truk dam. Sejumlah warga berusaha menolong sopir truk box yang terjepit di dalam kabin. Usai berhasil dievakuasi, sopir truk box Budi Santo Soraharjo, 54 tahun, warga Serengan, kota Solo, tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya Ngawi, Solo, tepatnya di desa Sambirjo, kecamatan Mantingan Ngawi pada Rabu Petang. Truk box yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Solo menuju Ngawi. Sampainya di lokasi kejadian, truk dam yang dikemudikan Iswanto, 36 tahun, warga setempat, hendak menyeberang. Saat posisi truk dam berada di tengah badan jalan, itulah terjadi tabrakan dengan truk box. Saya mau menyeberang Pak, posisi itu mau menyeberang, terus saya kan biar ketahanan ada di posisi ada motor semen, kan saya biar ketahanan itu otomatis ke dadangan motor semen. Saya udah ngesenganan, maju pelan-pelan, sampai garis kuning itu, tau-tau ada mobil block. Dari arah barat? Iya. Kakit namanya orang, Kakit itu langsung, sematus kan. Gak sempat mengitar gitu ya? Gak sempat mengitar. Dia nabrak bagian mana? Bagian belakang sopir, dekat tenggi Pak. Kena baknya samping gitu ya? Ah, samping. Ada berapa orang yang di dalam mobil block? Satu orang Pak Pak. Sementara satu orang. Tadi sempat kecepit atau gimana? Kecepit Pak. Kecepit ya? Saya tuan dari Tepo Pak akan mau ambil sirtu. Berarti kosongan ya? Kosongan. Polisi yang datang ke lokasi melakukan oleh TKP, kedua kederaan truk yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi terdekat. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polaris Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.